Evi Celianti istri komjen Agus Andrianto, kabar es krim, diviralkan di TikTok lewat akun TM Netizen. Dalam unggahannya, akun tersebut menyoroti keseharian Evi Celianti yang disebut hidup glamor. Foto-foto pamer kemewahan itu sendiri diunggah dalam bentuk kompilasi video oleh akun tersebut. Pada unggahan video berdurasi 34 detik itu, diperlihatkan beberapa foto Evi yang memamerkan pakaian hingga aksesoris dari merek terkenal seperti Gucci. Salah satunya foto saat Evi memakai jaket putih dengan garis hitam merah dengan merek Divi, jeans berwarna biru dan sepatu merek Vifran Strasbuckle. Adapun harga jaket tersebut mencapai $1050 AS atau seharga Rp 16,1 juta. Sementara harga sepatu yang dipakai oleh Evi berdasarkan penelusuran di situs foila.id seharga Rp 15,2 juta. Selain itu, kacamata yang dipakai Evi dan Agus pun menjadi sorotan lantaran dibuat oleh dua merek terkenal yaitu Gucci dan Louis Vuitton. Untuk kacamata yang dipakai Evi adalah berjenis Gucci Gang 0083S Women Sumla Ses dengan harga asli $420 AS atau sekira Rp 6,4 juta. Dikutip dari laman nyikmode.com, hanya saja mengalami diskon menjadi $172 AS atau Rp 2,6 juta. Namun, saat ini, kacamata yang dipakai Evi berdasarkan laman tersebut telah terjual abis. Unggahan foto lain Evi juga disoroti saat memakai kacamata merek TUS dengan harga 209 euro atau Rp 3,4 juta. Lalu pada foto tersebut, Evi tampak pula mengenakan sepatu merek Hogan. Agus Andrianto adalah Jenderal Bintang 3 di Polri dan menjabat sebagai kabar es krim Polri. Berdasarkan PP tentang peraturan gaji anggota Polri, gaji pokok yang diterima Agus sebagai kabar es krim dalam rentang Rp 5,079,300, Rp 5,930,800. Sementara untuk tunjangan kinerja yang diterima Agus dengan pangkat Jenderal Bintang 3 tertuang dalam perpres nomor 103 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Polri. Menurut perpres tersebut, tidak tertulis secara rincin Tukin yang diterima oleh Agus sebagai kabar es krim dengan pangkat Jenderal Bintang 3. Namun, Tukin yang tertulis dalam Jenderal Bintang 3 hanyalah wakap Polri dengan jumlah sebesar Rp 34,9 juta. Sehingga bisa diperkirakan Tukin yang diterima oleh Agus sebagai kabar es krim sama dengan wakap Polri. Lalu ketika dijumlahkan, total gaji yang diterima Agus diperkirakan mencapai Rp 39,9 juta.